Namun ketua DPR RI Puan Maharani yang pertanyakan permintaan Jokowi tersebut Menurut dia yang percepat RUU perampasan aset belum tentu lebih baik Wah seolah-olah Puan Maharani ya yang gak setuju ya soal RUU perampasan aset Ya seharusnya baik tidak baik menurut saya perampasan aset juga sangat keren sekali Kalau Nah yang ini ya cukup mengejutkan ya yaitu perampasan aset undang-undang RUU perampasan aset sampai saat ini pun juga masih belum selesai-selesai Bayangkan sudah 5 tahunan loh undang-undang perampasan aset ini juga belum terselesaikan Kalau kita lihat pada waktu lalu misalkan untuk perubahan undang-undang pilkada Itu pun juga bisa dipercepat dan bahkan juga secepat kilat Bahkan langsung diparipurnakan bersama DPR dan pemerintah Tetapi untuk undang-undang RUU perampasan aset sangat-sangat alat sekali Bahkan sampai saat ini pun menjelang Presiden Jokowi Dodo purna tugas Bahkan RUU perampasan aset juga sampai saat ini belum disahkan Entah disini juga apa ya yang menjadi polemik ya RUU perampasan aset Menurut saya segera disahkan dan kemungkinan masyarakat akan senang Nah yang cukup mengejutkan pada waktu lalu ya Yaitu bahkan Presiden Jokowi Dodo mendorong yaitu DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset Nah bahkan ditanggapi oleh Puan Maharani Puan tanya balik Jokowi soal perbintaan percepat RUU perampasan aset Nah dari sini saya juga penasaran ya Kira-kira seperti apa jawaban dari Puan Maharani disini Nah disini Ketua DPR RI Puan Maharani meminta awak media bertanya kembali ke Presiden Jokowi Dodo Ifwal rencangan undang-undang atau RUU perampasan aset Puan mempertanyakan apakah percapat RUU perampasan aset bakal membuat lebih baik? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu Kata Puan menangkapi permintaan Jokowi di kompleks Parlemen DPR RI pada 29 Agustus Menurut Puan Setiap pembahasan undang-undang harus memenuhi persyaratan yang ada Kemudian harus mendapatkan masukan Dari berbagai elemen masyarakat yang dibutuhkan Persyaratan hukum sampai mekanismenya terpenuhi Sehingga dalam masa waktu yang tinggal pendek ini Apakah kemudian sempat atau tidak sempat Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo memuji langkah kilat DPR RI Mengebut revisi undang-undang pilkada Yang menyebut langkah cepat DPR Merespon dinamika yang ada merupakan hal yang baik Kepala negara mengharapkan ini bisa diterapkan untuk proses Pembuatan undang-undang yang lain Nah tetapi kalau kita melihat dari sini Seharusnya DPR langsung mendengar ya Ketika Presiden Jokowi Dodo sudah mengatakan demikian Segera dipercepatlah Revisi undang-undang pilkada saja bisa dipercepat Apalagi RU perampasan aset Setidaknya harus dikebut dan bisa menjadi efek jeralah Bagi para pelaku koruptor Kalau kita melihat dari sini juga ya Menurut saya cukup mengejutkan ya Dan semoga saja yaitu disini tidak omon-omon ya Bahkan Gerindra ingin RU perampasan aset selesai periode ini Bahkan juga Gerindra itu optimis Setidaknya RU perampasan aset itu akan selesai Nah menurut saya sangat keren sekali Komitmen dari Pak Prabowo Subianto Kalau memang benar-benar ini bisa teralisasi RU perampasan aset karena Apa yang diharapkan masyarakat itu RU perampasan aset segera disahkan Dan segera diselesaikan Tidak menjadi isu tahunan Menjelang pilpres, menjelang pilkada Akan dikebut Undang-undang perampasan aset dan sebagainya Tapi sampai saat ini pun juga Hampir Presiden Jokowi Dodo sudah tidak menjabat Sebagai Presiden Undang-undang RU perampasan aset juga Masih terkatung-katung dan tidak jelas ya Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Musani mengatakan Partainya berharap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Atau RUU perampasan aset Selesai pada periode DPR ini Mudah-mudahan bisa dilakukan Dalam DPR periode ini Kata Musani di Kompleks DPR pada 29 Agustus Kayaknya sih Susah sekali ya Musani merespon Permintaan Presiden Jokowi Agar DPR RI segera mengesahkan RU perampasan aset Namun Ketua DPR RI Puan Maharani Yang pertanyakan permintaan Jokowi tersebut Menurut dia yang percepat RU perampasan aset Belum tentu lebih baik Wah seolah-olah Puan Maharani ya Yang gak setuju ya Soal RUU perampasan aset Ya seharusnya baik tidak baik Menurut saya perampasan aset Juga sangat keren sekali Kalau misalkan kejaksaan Sudah mengadili setidaknya Apakah oknum tersebut Melakukan tindakan kerugian negara Atau tidak Setidaknya sudah mempunyai Kepastian hukum lah Tentang RUU perampasan aset disini ya Puan menjelaskan Setiap pembahasan undang-undang Harus memenuhi persyaratan yang ada Kemudian RUU harus mendapatkan Masukan dari seluruh elemen masyarakat Yang dibutuhkan Persyaratan hukum Sampai mekanismenya terpenuhi Nah apakah ya Jumlah fraksi-fraksi tersebut Banyak yang menolak Disahkannya RUU perampasan aset Karena Kalau kita lihat pada Waktu lalu ya Ketika membahas Revisi undang-undang pilkada Bahkan ada 8 fraksi Yang setidaknya langsung setuju lah Di koalisi Indonesia Maju Menurut saya sih Kalau koalisi Indonesia Maju Setuju dengan undang-undang perampasan aset Pasti juga saat ini langsung Undang-undang tersebut langsung selesai lah Karena apa? Karena yang berada di DPR RI Itu mayoritas dari koalisi Indonesia Maju Menurut saya ya Presiden Joko Widodo tinggal Menghubungi koalisi Indonesia Maju Langsung segera digarap Langsung segera disahkan Menurut saya sangat bisa sekali Menolak pada RUU pilkada pada waktu lalu Yang menolak hanya dari PDIP saja Tetapi dari koalisi Indonesia Maju Semua setuju Yaitu terkait revisi undang-undang Pilkada waktu lalu Apalagi untuk mengebut RUU perampasan aset Menurut saya sangat cepat sekali Kalau misalkan Koalisi Indonesia Maju Setidaknya langsung menyetujui lah RUU perampasan aset ini Segera digarap dan segera disahkan Nah dari sini saya juga penasaran Kira-kira komentar-komentarnya Seperti apa ya Ketika puan tanya balik soal Permintaan percepat RUU perampasan aset Dari Diks BTN Halah justru di PDIP Dia yang selalu bela Mulyono Mereka 11-12 Padahal Aho kader PDIP loh Yang selalu mendorong perihal itu Puan ini agak lain Main rampas-rampas aja nih Pak Jokowi Legalisasi bremanisme itu mah Ya sampai saat ini pun juga Masih trending topik Twitter ya Tangkap Mulyono Ono Surono Kaskus dan lain sebagainya Memang perpolitikan Saat ini sangat wow sekali ya Bahkan Tiba-tiba banyak dari calon khususnya Koalisi Indonesia Maju itu Ada yang berubah ketika Putusan MK yang merubah Usia minimum Cakada Cawakada itu 30 tahun Ketika ditetapkan oleh KPU Dan bahkan juga serat risol yang Sebelumnya 20 hingga 25 persen Menjadi 7,5 persen Nah disitu pun juga banyak perubahan Otomatis lah membuat peta perpolitikan Pilkada Serentak Berubah total Ya contohnya BDIP Akhirnya bisa mencalonkan Kader-kader sendiri PKB juga bisa mencalonkan Kader-kadernya sendiri Dan lain sebagainya Dan bahkan pada saat lalu Juga banyak sekali ya Yaitu perubahan calon Pada Pilkada Serentak Ya memang fenomena saat ini Sangat wow sekali Dan Yang cukup mengejutkan Ahok dan Anis Baswedan Yang punya elektabilitas tertinggi Bahkan juga Tidak dicalonkan Pada Pilkada Serentak saat ini Entah ini fenomena apa ya Menurut saya Anis dan Ahok itu Mempunyai elektabilitas yang tinggi Popularitas yang juga cukup mentereng Tetapi Tidak dicalonkan Pada Pilkada saat ini Entah Tetapi kita Lihat sajalah Besok seperti apa Yang jelas saya berharap Pada Pilkada Serentak Bisa berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan transparan Jujur dan juga adil Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.